Alhamdulillah hari ini kendati delay sedikit, tapi kita bisa melaksanakan acara employee Galadiner PT Anindia Wiraputra Konsul Tidak Pakai AN. Sumarak Galadiner dilaksanakan PT Anindia Wiraputra Konsul Cabang Kendari Jumat malam 22 Februari 2024. Galadiner PT Anindia cukup meriah dengan menghadirkan panggung hiburan artis lokal untuk menghibur seluruh karyawan dan tamu undangan yang hadir. Kegiatan diawali dengan penayangan video profil perusahaan PT Anindia, lengkap dengan aktivitas karyawan yang bekerja profesional untuk kemajuan perusahaan. Kepala Desa Onewila dan Kepala Desa Ambe Pua hadir dalam kegiatan termasuk Kapolsek Ranometo bersama Jajaran dan Koramil. Acara hibur diner menuai pujian para tamu undangan, karyawan berkesempatan ikut berjoget bersama artis lokal di tengah suasana santap malam bersama. Galadiner PT Anindia diisi dengan pengumuman undian hadiah elektronik dan spesial batangan emas logam mulia seberat 10 gram. Kepada wartawan Kepala Cabang PT Anindia Wiraputra Konsul Susanto Eko Wardojo mengatakan, employ galadiner bersama karyawan dan tamu undangan ini adalah bentuk kesyukuran atas capaian target perusahaan tahun 2023 lalu. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan meriah bersama karyawan setelah 3 tahun tidak diselenggarakan akibat pandemi COVID-19. Yang sudah kami capai di tahun 2023, artinya sebelum-sebelumnya kan kenal COVID-19 nih. Jadi harusnya kita tiap tahun ada seperti gathering atau galadiner, tapi karena kemarin COVID-19, 2021, 2022, 2023 kita gak bisa. Dan Alhamdulillah hari ini sudah bisa. Jadi ini adalah ucapan suku atas keberhasilan target yang kami peroleh di tahun 2023. Ipuran di sini ada pen, kemudian juga nanti rencananya karena anak-anak mau ngalu dulu juga. Terus ini juga sekaligus kita apresiasi dari bencana target itu dalam bentuk ada door price. Kepala Desa Onewila S. Lambai cukup kagum dengan kemeriahan kaladinar PT Anindia. Ia memuji kepedulian persauhan yang tetap melibatkan masyarakat setempat dalam setiap kegiatannya. Luar biasa ini Pak punya kegiatan di sini, rumah Anindia di perusahaan ini yang sering mengadakan event kayak gini, beda dengan seian dan dia mengecilkan dari perusahaan yang lain, tapi ini sangat membawa dengan masyarakat ini kegiatan ini daripada perusahaan Anindia ini. Selalu membuat kegiatan kayak gini yang bermanfaat untuk masyarakat banyak Pak. Benar tidak banyak juga masyarakat yang direkrut di sini? Oh banyak Pak, iya di sini salah satunya ini, salah satunya ada di sini Pak. Oh, di sini Pak. Dia memang diberdaikan di sini, berdaikan untuk masyarakat di sini, nah setelah diberdaikan masyarakat di sini baru diambil. Sesuai dengan sumber daya manusia yang ada di sini. Intinya mengeproses dengan adanya Anindia ini? Iya saya mengeproses, benar-benar ini banyak Anindia. Berusahaan yang bergerak di bidang jasa surveyor dan laboratorium pertambangan tersebut berharap ke depan capaian target tahun 2024 ini bisa terwujud. Orientasi tidak lepas dalam mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Yaronometo, Konawes Selatan. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara